Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil Malmurinali Tidak dibadah Tidak dibadah Tidak dibadah Tidak dibadah Tidak dibadah Rabbi serahli sadari Wiasirli amri Wahlul uqa datam li li thani Yaqahu qawli Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Amin amin ya robban alamin Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita segala nikmat Seolah nikmat Islam pastinya Nikmat iman tentunya Nikmat kesehatan Dan nikmat waktu luang Serta berbagai nikmat yang Allah Limpahkan kepada kita Dan mempertemukan kita Di dalam majlis yang mulia ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat seiring salam Semoga selalu Allah curahkan Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Beserta keluarga Sohabat Dan seluruh umatnya Hingga akhir zaman Seolah kita adalah umatnya Yang akan mendapatkan Safaat beliau Di yawmul qiyamah kelak Amin amin Ya robbal alamin Sebelum kita mulai Pembelajaran kita Marilah kita dahului Dengan sama-sama membaca Istighfar tiga kali Dan suratul fatihah Astagfirullahaladzim 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 A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ibnassiratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Khairil ma'budu bi'alayhim Waladhalim Itu pelajaran kita Dari bulan Ramadan Sampai kita masuk Pertama kali kemarin Kita masih tadrib Kita sudah praktek Mempelajari surat-surat pendek Digus 30 Seolah hari ini Kita akan lanjutkan materi kita Pembelajaran tentang materi Sering saya sampaikan Bagaimana cara kita Supaya bisa tertil membaca Al-Quran Maka langkah pertama adalah Yang kita pelajari Mempelajari tentang Mahwarijul huruf Atau tempat keluar Huruf Banyak Banyak Kelas-kelas Yang kita Tempat kita bisa belajar Tentang Mahwarijul huruf Di tempat yang menangani Pembelajaran kita ini Komunitas Inspirasi muslimah Jadi kita bisa belajar Di kelas-kelas Yang lain Untuk lebih Bisa mendalam Kemudian Setelah kita Mempelajari Mahwarijul huruf Atau tempat Keluarnya huruf Kita juga Belajar tentang Sifatul huruf Sifat-sifat Yang melekat Pada huruf Dan yang ketiga Adalah Mempelajari Tajwidul Quran Hukum-hukum Tajwid Di dalam Membaca Al-Quran Kemudian diwajibkan Untuk belajar Berulang-ulang Dan bertalaki Dengan seorang guru Mengenai Ilmu Tajwid Itu sendiri Kita telah belajar Di pembelajaran Kita yang Sudah lama Ilmu Tajwid Adalah ilmu Yang mempelajari Tentang Tata cara Membaca Al-Quran Hukum-hukum Di dalam Membaca Al-Quran Dan hukum Mempelajari Ilmu Tajwid Itu sendiri Adalah Fardu Kifayah Wajib Bagi Sebagian Orang Tetapi Hukumnya Fardu'ain Ketika Orang itu Adalah Seorang Pengajar Dan ingin Menyampaikan Ilmunya Kepada Orang lain Tetapi Membaca Al-Quran Secara Tartil Secara Benar Hukumnya Adalah Fardu'ain Wajib Bagi Setiap Orang Ini Adalah Salah Satu Hukum-hukum Tajwid Yang akan Kita pelajari Hari ini Masuk Dalam Materi Hukum-hukum Nunsukun Atau Tanwin Ahkamun Nunis Sakinati Watanwini Nunsakinah Atau Tanwin Dan Tanwin Nunsukun Itu Nunsakinah Dan Tanwin Poin yang Pertama Yang kita Pelajari Di dalam Hukum Nunsukun Dan Tanwin Adalah Al-Izharu Atau Izhar Izhar Mungkin sudah Tidak asing lagi Terhadap Sebutan Apa itu Izhar Al-Izharu Lugatan Hual Bayanu Izhar Menurut Bahasa Yaitu Jelas Jadi Izhar Itu Artinya Jelas Menurut Bahasa Izhar Artinya Jelas Sementara Menurut Istilah Di dalam Kitab Al-Izharu Istilah Hanfua Ikhrojukulli Harfin Min Mahrojihi Biduni Hawatil Gunnati Izhar Menurut Istilah Yaitu Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Mahroj Tanpa Suara Dengun Jadi Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Mahroj Yang Sudah Yang Kita Tahu Berarti Ada Sukun Ada Nun Sukun Atau Panluin Itu Terakhirnya Ada Nun Sukun Seperti Itu Maka Secara Ismamun Harukah Ketika Sukun Itu Adalah Kembali Kemahroj Dan Tanpa Disertai Dengan Suara Dengun Tapi Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Karena Pengertian Izhar Itu Sendiri Adalah Jelas Maka Harus Tetap Dibaca Dengan Jelas Kebanyakan Kesalahan Yang Kita Lakukan Ketika Membaca Izhar Adalah Dengan Tergesa Atau Bisa Dipantulkan Nah Seperti Itu Jadi Itulah Kesalahan Umum Yang Terjadi Untuk Menghindari Kolkola Atau Dipantulkan Dia Kadang Loncat Mempercepat Bacaan Tetapi Ketika Lambat Malah Dipantulkan Seperti Itu Padahal Nunsukun Itu Tidak Termasuk Di Dalam Puruk-puruk Yang Harus Kolkola Atau Dipantulkan Seperti Yang Harus Diingat Ketika Kita Melakukan Prakteknya Nanti Jadi Nunsukun Itu Juga Untuk Huruf Nun Sendiri Secara Sifat Bersifat Tengah-tengah Tawasut Atau Bainyah Tidak Terlalu Ditekan Tidak Terlalu Dilepas Tapi Hukum Asalnya Nun Adalah Mengandung Ohunnah Atau Dengung Jadi Tetap Harus Disempurnakan Yusama Hada Nawa Minal Izhari Izharon Halqiyan Lihuru Lihuruji Akhrufihi Minal Halqi Dinamakan Jenis Dari Kelompok Izhar Ini Adalah Izhar Halqi Izhar Yang akan Kita Bahas Adalah Izhar Halqi Kenapa Disebut Izhar Halqi Karena Huruf-hurufnya Keluar Dari Tenggorokan Jadi Huruf-huruf Yang akan Kita Pelajar Ini Adalah Huruf-huruf Al-Halqi Huruf Tenggorokan Maka Dia dinamakan Izhar Halqi Izhar Artinya Jelas Halqi Tenggorokannya Jadi Harus Jelas Luarnya Dari Tenggorokan Huruf-huruf Al-Izhari Sittatun Hiyal Hamzatu Wal-Ha'u Wal-Kho'au Wal-Ainu Wal-Ghainu Wal-Ha'u Huruf-huruf Izhar Itu Sendiri Ada Enam Huruf-huruf Yang tadi Keluar Dari Al-Halqi Atau Tenggorokan Itu Ada Enam Huruf Antaranya Ada Huruf Hamzah Kemudian Ada H H H A A A Rhin Dan H Jadi Huruf-huruf Izhar Itu Sendiri Adalah Ada Nama Jumlahnya Jadi Ketika Nunsukun Atau Tanuin Bertemu Dengan Enam Huruf Yang tadi Disebutkan Maka Dihukumi Izhar Jadi Huruf-hurufnya Ini Bisa Dihafalkan Ada Huruf Hamzah H H H A Rhin Dan H Seperti Itu Wahabih Sipta Tukhruj Muna Al-Halq Wahiy Al-Hamzah Wal-Hak Min Aqsa Al-Halq Wathnani Min Wasatihi Wahum Al-Hak Wal-Iy Wathnani Min Ad Min Ad Nahu Wahum Al-Hak Wal-Lawoing Huruf-huruf Izhar Yang Enam Ini Keluar Dari Tenggurukan Yaitu Huruf Hamzah Dan H Besar Hamzah Dan H Besar Itu Keluar Dari Pangkal Tenggurukan Atau Tenggurukan Bagian Bawah Dan Ada Dua Huruf Yang Keluar Dari Pertengahan Tenggurukan Dari Tenggurukan Yaitu Huruf H Kecil H Dan Ain Dan Ada Dua Huruf Lagi Itu Keluar Dari Ujung Tenggurukan Atau Tenggurukan Bagian Atas Yaitu Huruf H Dan Ghoi Jadi Diantara Enam Huruf Izhar Tadi Adalah Huruf-huruf Yang Keluar Dari Al-Halfi Atau Tenggurukan Yang Keluarnya Terbagi Tiga Tempat Jadi Dari Al-Halfi Itu Dibagi Tiga Ada Tenggurukan Bagian Bawah Ada Huruf Alif Dan H Kemudian Tenggurukan Bagian Tengah Ada Huruf H Dan Ain Ada Tenggurukan Bagian Atas Yaitu Huruf Tenggurukan H Dan Itu Semuanya Adalah Termasuk Huruf Al-Halfi Maka Ketika Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Semua Huruf Al-Halfi Yang Berjumlah Enam Ini Maka Yang Akan Kita Baca Supaya Untuk Dipahami Bagaimana Cara Pengucapan Huruf-huruf Ishar Itu Dengan Benar Sekali lagi Kita ingat Hurufnya Ada 6 Ada 6 Ini Adalah Sebagai Latihan Yang Akan Kita Baca Nantinya Untuk Setiap Orang Untuk Pertama Huruf Hamzah Atau Kita Sebut Alif Yang Berwarna Merah Ini Adalah Yang Dihukumi Ishar Ketika Kita Latihan Vokal Latihan Vokal Makhor Rijul Kuruf Sifat Kuruf Kita Belajar Tentang Ismamul Harakah Maka Nanti Ada Hukum Tanwin Atau Nunsukun Ini Itu Dihukumi Dihar Bagaimana Cara Membacanya Contoh Kita Sudah Sering Kalau Latihan Untuk Di Bagian Pengucapan Baka Rijul Kuruf Bagaimana Punya A Bagaimana Punya I Bagaimana Punya U Secara Ismamul Harakah Sudah Kita Pelajari Bagaimana Cara Pengucapan Fathah Berarti Mulut Kita Harus Dibuka Ketika Kasroh Turunkan Bibir Dan Rahang Bawah Ketika Domah Majukan Kedua Bibir Dan Ada Hukum Mab Pobi'i Ketika Ada Alif Sebelumnya Fathah Ada Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Atau Waw Sukun Sebelumnya Domah Maka Termasuk Dari Aljawf Yang Cara Bunyinya Adalah Dari Ronggah Mulut Disertai Dengan Pengucapan Ismamul Harakah Yang Benar Kemudian Kembalikan Kemahruz Aslinya Ketika Kita Menemukan Sukun Atau Tanda Mati Contoh Ya A'udzubillahi Minash Shaitanir Wajim Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah A'i U Ba' Ya Ini Adalah Yang Mengandung Matkobi Kita Baca Tentap Dua Kereka A'i U Ba' U An Ani Ana Ani A'na Minal Min I An Ani perhatikan disini ada tanda merah ada hukum tanginu jadi tidak ditahan tapi dia tetap harus sempurna jelasnya u-an-ani u-an-ani jadi jangan juga ditahan u-an-ani-a tidak atau juga jangan lompat atau u-an-ani-a seperti itu u-an-ani-a na minal-mu-ni ma-i-an-ani-a seperti itu kemudian untuk huruf H untuk huruf H cara pembelajaran kita tentang makhorijur huruf, tentang pengucapan huruf kita juga sering pelajari berulang-ulang ya Jadi di situ ada yang terdapat garis merah, ada kuruknya warna merah. Maka itu adalah di Hukumi Izhar dibacanya dengan jelas. Nanti yang akan kita baca itu yang paling sebelah kiri. Yang saya contohkan, yang akan saya jelaskan adalah yang di kolom tengah saja. Kemudian ada lagi huruf Kho. Yang ketiga adalah huruf Kho. Bagaimana cara pengucapkan Izharnya Kho ketika kita mempelajari tentang bahwa hurufnya. Hati-hati ketika bunyi Kho, maka dia tetap harus dibuka. Romba mulutnya ketika mengucapkan harukan fathah. Tetap dibuka dengan tidak memonjengkan kedua bibir. Karena ini tetap fathah walaupun hurufnya tebal. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf In. Huruf In dari tenggorkan bagian tengah. Latihan-latihan ini kita temukan ketika kita belajar tentang huruf. Ketika belajar tentang harkat. Kita mungkin ingatkan. Kemudian huruf yang kelima adalah huruf In. Di bawah ini adalah huruf In. Keluar dari tenggorkan bagian atas. Huruf yang ke-6 disitu ada huruf H. Ada huruf H. taruh di bawah ini. Apa itu? Terima kasih. Hati-hati. Bersiap. Terima kasih. Hati-hati. Hati-hati-hati. Naminal muhmimahihanhanhaniha. Tetap dibaca dengan jelas Jadi ada huruf Hamzah disitu dari tenggorokan bagian bawah Kemudian huruf H dari tenggorokan bagian tengah Huruf H dari tenggorokan bagian atas Ada Ain dari tenggorokan bagian tengah Huin dari tenggorokan bagian atas Dan H besar dari tenggorokan bagian bawah Banyak contoh-contoh di dalam Al-Quran Ini hanya sebagian kecil saja Contohnya bagaimana cara membacanya Contoh ada di surah Al-Layl Ayat 6 ini contohnya Ketika kita membaca yang di garis merah ini Isharnya ya Tetapi untuk yang lainnya tetap dibaca sesuai dengan tajuh itu Tidak 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 Ada juga di surah Al-Quriyah Ayat 8 contohnya ini Nunsukun bertemu dengan huruf H Al-Quriyah Al-Quriyah Kemudian ada surah Al-Quriyah Ayat 5 Ada Nunsukun bertemu dengan huruf Ayn Hukumi Ishar juga Contoh lagi di surah Al-Ma'idah Ayat 106 Ada Nunsukun bertemu dengan huruf Ayn Aw-A-Kharani Min-Ghoi-Rikum Min-Ghoi-Rikum Jadi isharnya ya Nunsukun bertemu dengan huruf Ayn Selanjutnya contoh Nunsukunnya bertemu dengan huruf H Ada di surah Al-Duhah Ayat 10 ya Ini adalah contoh penerapan hukum-hukum Ishar itu Di dalam Al-Qur'an Jadi kalau ini latihannya Yang ada di sebelah kanan Kemudian di sebelah kiri adalah Contoh di bacaan Al-Qur'an Ini kita akan baca ya Semoga cukup waktunya Baik latihannya Baik contoh yang di dalam Al-Qur'annya ya Seperti itu Kita mau bagi dua yang contohnya dulu Baru yang contoh Al-Qur'annya Atau langsung satu orang semuanya ini Seperti ini Kita bagi dua saja ya Yang di kolom tengah dulu Yang kita baca Nanti kalau misalnya ada waktunya lagi Baru kita putar lagi Supaya tidak terlalu menunggu lama Kita putar lagi di sebelah kiri pertama Baru contoh untuk di Al-Qur'annya ya Ya Ustaz Tahun 22 Ustaz Oh ya Supaya jangan menunggu terlalu lama Nanti bisa dua kali putaran Insya Allah Kita cukup waktunya ya Kita mulai Baca yang di kolom yang di tengah dulu ya Mi Semua ya Ustaz Ya Semua dari huruf Amda Sampai Saya nomor satu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim A'udhu Billahi Jangan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Tidak ditahan Ishar itu tidak ditahan Tidak disertai dengan adagunanya Tidak ya, tapi dia dibacanya Dengan jelas, sempurna Tempatkan ke maharijul Kuruf nun ya Jadi baik nun sukun sendiri Ataupun tanwinnya, kan akhirnya ada Nun sukun Jadi tidak ditahan U-an-ani, tidak U-an-ani U-an-ani A-na-min Al-mu-ni Ma-i-an-ani A-ni-a Ini kebetulan minnya panjang ya A-ni-a Ada ya, sukun sebelumnya Kastro di bingungnya ya A-ni-a Ha-hi-hu B-ba-h Hu-han-han-han-ni-ha M-ah-hi-han-han-ni-ha M-ah-hi-han-han-ni-ha Kho-hi-hu-ba-h Terangkat ya, diperhatikan Buat hanya tetap mulutnya terbuka Kho-hi-hu-ba-h H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Tidak terjeda juga ya. Sekali lagi hati-hati di isharnya, di tanda yang merah ini, tidak ditahan tapi tetap sempurna, tidak dijeda ya. Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Terjeda juga ya. Terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Nah itu nanti putarnya keduanya. Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. 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 Tidak terjeda juga ya. 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 Tidak terjeda juga ya. 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 Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Tidak terjeda juga ya. Ya. Tidak terjeda juga ya. Akan Ustazah Silahkan yang ketiga Umi Rosmawar Yang ketiga kayaknya Umi Deri ke Pental kayak Ustazah Mbak Uti dulu Mbak Uti Mbak Uti Mbak Uti dulu apa Umi Rosmawar dulu Rosmawar dulu tadi ketiga Mbak Uti Rosmawar yang terakhir tadi Apa yang kita ya Gak tahu Tiga tadi Apa nomor empat Ya Mbak Uti dulu Tadi Uti Deri kayaknya Pental nomor Mbak Uti Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Untuk berbicara Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu U'an'ani'a naminal mu'ni ma'i'an'ani'a Ha'ihubah U'an'ani'ah naminal mu'ni ma'i'an'ani'a Artinya tidak terayun Minal mu'ni ma'i'an'ani'a Minal mu'ni ma'i'an'ani'a Minal mu'ni ma'i'an'ani'a 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 Minal mu'ni ma'i'an'ani'a Minal mu'ni ma'i'an'ani'a Minal mu'ni ma'i'an'ani'a Minal muhni Mari Ghan Ghani Mari Ghan Ghani Mari Ghani 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 Boleh gak kelihatan Ghani Tinggal Ghani 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 Kelentang Ha Hari Hubah Huhan Han Han H cena Minal muhni Ma Ghan Hani H Maha Ghan 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 雨 H Ghan 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 Jelas Ghan saya mahim haniha hanya tidak dipanjakan haniha yang panjang yang terakhirnya haniha gelarokat ya benar cukup umi deri tadi sudah masuk umi deri sudah masuk silahkan selanjutnya sudah masuk susah banget bukain harusnya umi rosmawar tadi kepental sepertinya tapi sudah masuk belum miros mawar wah kepental lagi kepental lagi yaudah ya kepental lagi tuh miros mawar ya baik assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaytanirradim bismillahirrahmanirrahim a'i uba u'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a' ma'i'an ani'a'na minal mu'ni'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i'i Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.